Pemirsa kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas tol pejagaan Pemalang, kilometer 253 Brebes, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan terjadi akibat adanya asap kebakaran semak belukar di pinggir tol. Inilah video amatir warga beberapa saat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang di kilometer 253 Ruas Jalan Tol Pejagaan Pemalang. Dalam kecelakaan ini menewaskan satu orang dan 15 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun diduga akibat asap kebakaran semak belukar di pinggir jalan tol sehingga jarak pandang pengemudi terganggu. Akibatnya 10 kendaraan saling menabrak kendaraan di depan dan di belakangnya. Sejumlah kendaraan di antaranya sembilan mobil pribadi dan sebuah truk boks yang mengalami rusak parah. Kaur Binok Satlantas Polres Brebes, Ibda Saiful mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian kecelakaan tersebut. Petugas Satlantas Polres Brebes dan tim reskyu Pol Pejagaan Pemalang melakukan evakuasi ke 10 kendaraan yang rusak. Ini lakal lantas beruntun yang menyebabkan adanya asap kebakaran dari rumput yang di badan jalan. Ini batang berapa kendaraan? Untuk data awal kita masih cek ada 10. Jadi kami datang sini itu sudah terjadi bahwa disitu kan kena asap, asap tebal. Jadi mobil itu kan kecepatan tinggi, nggak kelihatan. Jadi yang ke depan itu sudah nombor, ketumbur lagi, ketumbur lagi, akhirnya kejadian kayak itu sampai ada yang meninggal satu orang. Seorang korban meninggal dunia dan 15 korban luka dilarikan ke rumah sakit bakti asi dan rumah sakit mutiara bunda Tanjung Brebes. Sementara bangkai kendaraan yang rusak dievakuasi ke pintu tol terdekat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainyus melaporkan.